Intro Yo, minum enak lagi Apa kabar teman-teman semua Gue harap kalian dalam keadaan yang sedang berbahagia Selalu sehat dan juga tetap Semangat Yaudah, hari ini gue mau mereview salah satu minuman nih Tapi sebelumnya gue mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Buat semua teman-teman yang merayakan ya Semoga puasnya diberikan kelancaran Hari ini gue mau mereview salah satu minuman nih Ini brandnya cukup unik Karena mirip-mirip gelber Hari ini gue mau mereview minuman dari Jakarty 47 Biasakan Jakarty 48 Ini Jakarty 47 ya Gue gak tau nih apa mungkin yang punya adalah salah satu membernya kali ya Yaudah, langsung aja kita akan review Enak gak ya? Lanjut First of all, gue mau mereview dulu dari harganya Ini tadi gue by the way beli tiga Gue beli ada satu yang namanya Coklat Hazelnut Yang ini harganya cuma 5.000 perak Yang ini ada Green Tea Matcha Ini harganya juga 5.000 perak Dan yang terakhir ada yang Almond Milk Nah ini ada Bobanya nih gengs Yang ada Bobanya ini lebih mahal 10.000 perak Tapi ini tiga-tiganya sih menurut gue masih worth it banget ya Harganya ini masih terjangkau banget 5.000, 5.000, 10.000 Berarti totalnya 20.000 Gue dapet 3 minuman Dan seperti biasa ini kan gue belinya pake ojol Biasalah kan di rumah aja Dan ini dia bisa bayar pake OVO Kalo OVO itu ada diskon Tapi karena tadi gue buy online ya tentunya gak dapet Nah si JKT 47 ini Penjualan minumannya ini ada tiga ukuran Ada yang small, medium, sama yang large Kalo yang gue beli ini semuanya yang small Ini gue gak tau sih berapa liter ya ini ya Kira-kira gak tau lah berapa mili gak ada tulisannya Tapi yang pasti ini semuanya yang small Kalo yang medium sama yang large harganya lebih mahal Tapi gue gak inget berapa Pokoknya yang pasti tadi gue beli ini 5.000, 5.000, 10.000 Dan sekarang gue akan komen dulu dari first impression ya Kalo misalkan dari design ya standar lah ya Ini cuman ada logo Terus abis itu disini ada batasan, S dan segala macem By the way logonya ini JKT 47 Dan ini di belakangnya tapi ada logonya juga Ini ada gambar burung elang ya Gue gak ngerti nih ya maksudnya apa ya Ada dua logonya Yang ini burung elang Belakangnya ini ada yang JKT 47 Yaudah gak pake lama Langsung aja yang pertama gue akan cobain dulu yang Green Timaca Green Timaca Minum Oke minum ya Cush Bagaimana kah rasanya Oh Untuk harga 5.000 perak Ini Green Timanya sih not bad loh Serius deh Gak terlalu berasa banget kayak apa ya Kayak yang low quality lah Yang kayak Green Timanya tuh abal-abal punya Yang cuman semacam biang Hal-hal gerinti-gerintian Ini cukup nice di minum Cukup enak juga Green Timanya lumayan berasa ya wanginya Dan ini rasanya juga manis Tapi gak terlalu over sweet Gue tadi pesennya yang Gulanya normal Dan dia bisa ada 3 level ya Mau yang light sugar Normal Atau mau yang manis banget Nanti temen-temen juga bisa request Tadi gue pesennya yang normal Terus Dan apa lagi ya Ya menurut gue sih ini Green Timanya enak ya Gak terlalu kaleng-kaleng banget ya Ya Good So far so good No complain Oh satu lagi By the way Dengan harga 5.000 Tapi dia kasih kualitasnya ini cukup bagus loh Nih temen-temen gue kasih liat ya Biasanya minuman-minuman begini tuh banyak banget Yang pake es balok Terus esnya dihancurin pake lingis Cek 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 Terus begitu ancur tuh buat dimasukin ke minumannya Yang ini gak Dia pakenya ini Yang es bolonganin loh Yang es buatan pabrik Tuh Jadi lebih bersih dan higienis ya Wink Nice Yang kedua Gue akan cobain yang Duh Coko Hazelnut Ya Kira-kira seperti ini penampangannya Coko Hazelnutnya Cush Gue cobain dulu sekarang ya By the way Gue udah minum air putih dulu ya Supaya mulut gue netra Jadi pas dicobain itu Bener-bener bisa memberikan Gambaran rasanya Buat temen-temen semua Minum gengs Untuk yang Coko Hazelnutnya ini Menurut gue sih Jujur gak berasa Hazelnutnya sama sekali ya Gue cuma berasa kayak minuman coklat aja Just Oke Menurut gue Yang green tea ini bener-bener berasa banget Esensinya Kalau yang ini cuma berasa kayak coklat aja sih Gak ada Hazelnutnya Tapi jangan lupa ya Ini harganya cuma 5 ribu loh Maksudnya kan tentu aja kita gak bisa samain dong Yang minuman harga 5 ribu Sama yang kayak di mall-mall yang harganya 30 ribuan ke atas yang premium Ingat Bagaimanapun harga menentukan kualitas Temen-temen tidak boleh lupa itu ya Gue cobain lagi ya Tapi ya Walaupun ini coklatnya Gak berasa Hazelnutnya Coklat aja Gue ngerasa di mulut ini Gak terlalu membekas manisnya Maksudnya Kan temen-temen tau dong Kadang ada yang minuman tuh Yang bener-bener abal-abal banget Sehingga pada saat diminum Itu tuh rasanya bikin sakit tenggorokan Atau di mulut tuh Gak enak gitu Bikin lengket Kalau yang ini gue tidak merasakan gejala tersebut sih Just oke lah Standar ini Yang coklatnya ini standar aja buat gue Tidak mengecewakan Tapi juga gak enak gimana banget Just oke Yang ketiga Ini dia Ada boba tea Jadi ini gue pesen yang almond milk Ini juga salah satu best sellernya dari si Jakarta 47 Nah si Jakarta 47 ini Tadi posisinya ada di Kemayoran Jakarta Pusat Gue gak tau ya Kalau misalkan dia ada buka di cabang-cabang lain Soalnya kan tadi ya Gue seperti biasa Nyobain makanannya yang deket-deket sini aja Ya gue searching Dapet lah ini Kita berjodohnya sama dia Nah Kalau yang si Ini Yang si boba tea ini Almond milknya ini Harganya ini untuk yang small Adalah 10 ribuan Start from Jadi untuk yang pake boba Pokoknya 10 ribuan lah Kurang lebih ya Tuh Kira-kira kayak gini Ya tapi ini terlihatnya juga oke Kita kocok dulu Langsung aja gue cobain Minum gengs Oh Yang boba sedotannya jangan lupa Yang rada gede ya Kalau kan nanti boba nya gak bisa sedot Ya gak Oke Minum ya Cush Anggap bolong Sekali lagi Minum ya Bye Wow Wow Almond milknya ini cukup berasa di mulut Ada wangi karakter almond milknya Dan boba nya ini tapi dalamnya kosongan Jadi cuman just boba aja ya Gak ada yang semacam kayak Kan ada gak ada tuh yang boba nya Dalamnya ada isinya lagi tuh Ada topping-toppingnya lagi Kalau ini gak just boba aja Dan disini gue nyium ada sedikit bau-bau Bula aren juga Kayaknya dia campur sedikit bula aren ya Dan ini dia kasih boba nya lumayan banyak loh Es nya juga gak banyak-banyak amat Perbandingannya cukup proporsional lah Kan kadang ada kan yang minuman boba seperti ini Sengaja es nya dikasih rada banyak Tapi Apa namanya Yang air nya dikasih sedikit Oke lah Ini sih Buat harga segitu ya Ini menurut gue sangat-sangat worth it sih Cuman 10 ribu loh ini Segede gini Ada boba nya Juga ada susu nya Dan dia ini gak kaleng-kaleng banget ya Maksudnya bener-bener bukan yang cuman sekedar Minuman di plastikin Kayak es kobok gitu loh Orang tau kan Minuman-minuman seperti ini Sebenernya kan lagi hits juga ya Termasuk kayak apa ya Minuman boba Tapi dengan harga yang lebih ekonomis Gak kayak yang di mall-mall kan rada tinggi tuh harganya Temen-temen boleh cobain loh Produk-produk lokal kita Itu tuh gak kalah sebenernya bersaing sama yang produk-produk impor dari luar Bener Kayak ini salah satunya menurut gue pribadi ini cukup enak Tidak mengecewa kan Walaupun yang si coklatnya ini menurut gue biasa aja Yang green tea nya ini ya oke lah Ini termasuk enak juga Yang ininya sih menurut gue worth it untuk dicoba banget ya Menurut gue diantara tiga ini Haa Almond milk nya ini the best Serius Cuman cebantun cuy Ini sih rasanya oke lah Oke banget malah menurut gue dengan harga segitu ya A few moments later Seperti biasa yang namanya magic uliner gue tuh paling seneng nyobain yang campur-campur Apakah menjadi enak atau lebih hancur Ya intinya gue seneng banget nyobain sesuatu yang baru Rasa-rasa yang baru Terus kalau di combine makanan A, B, C itu rasanya gimana ya Dan tiga minuman ini akan kita campurkan Dan gue pengen tau kira-kira rasanya yang manakah yang akan mendominasi Dan apakah tetep enak atau jadi enak Yang pertama Yang kedua Coko hazelnut Yang ketiga Almond milk Seperti biasa memakai gelas ayam Dan diantara tiga minuman yang udah dicampur ini Gue akan cobain kira-kira rasa yang mana yang paling mendominasi Main gun Oke ini dia Cheers Dan ternyata rasa yang mendominasi adalah si coklat Ya jadi coklatnya ini yang paling strong ya Dan ini setelah dicampur Rasanya menjadi seperti yang coklat aja Malah yang green tea sama yang almond milknya gak berasa sama sekali sih Oke kalau gitu sampai sini aja review dari minuman Jakarta 47 Teman-teman thank you for watching ya Jangan lupa di komen, like, and subscribe Supaya channel ini semakin berkembang Dan gue semakin semangat bikin video Dan teman-teman juga by the way Boleh dong komen-komen di bawah nih Kira-kira ada request gak Gue suruh cobain dong Makanan apa atau minuman apa gitu Nanti kalau memang possible Dan kalau bisa Akan coba gue cari dan gue review Yaudah Kalau gitu teman-teman juga jangan lupa Jaga kesehatan Jaga kebersihan Di rumah aja Besok gue akan datang lagi untuk mereview Makanan atau minuman yang berbeda Thank you very much Magic Kuliner disini Makan enak lagi Bye-bye